Persidakan para terdakwa kasus korupsi KCP Bank Sembilan Jabi Syari Al-Persab telah sampai keputusan hakim. Berdasarkan putusan, peserta paka berdapat buha petroyan tidak terbukti melakukan pidada seperti yang didakwa priperjaksa penutut umum. Yang terbukti secara rasa dan energi yang besar melakukan kemudian pidada. Pertama, tidak pidada polisi secara penyanyi bagaimana dalam dakwaan sesudah berhubungan. Yang terbukti secara rasa dan energi yang besar, dengan pidada penjara selama satu tahun dan hidupnya. Dan berikan sesungguhkan kuah, dengan ketentuan apabila tidak tersembunyi dari bayang. Tiga terdakwa kasus tindak pidada korupsi kantor cabang Bank Sembilan Jabi Syariah Mersambatanghari telah sampai ke tahap putusan. Salah satu yang menjadi sorotan akhir-akhir ini ialah pertimbangan hukum terhadap Muhammad Roya, peserta magang 37 hari yang juga tersandung, berbuntuk pada ditetapkan Iasupaget terdakwa. Pada persidakan yang dikelar pada Rabu 17 Juli 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dan Tipikor Jambi menetapkan Fodis kepada seluruh terdakwa. Adapun Muhammad Royan, berdasarkan pertimbangan tiga majelis hakim, tidak terbukti melakukan pidada seperti yang didakwa priper jaksa penuntut umum. Namun atas tindak kajah yang meloloskan dokumen palsu lipa debitur, ia di Fodis 1,3 bulan penjara, dan dendal 50 juta rupiah dengan potongan pasatahatan kurang lebih 8 bulan yang telah dijalaninya. Dengan catatan majelis hakim, bila denda tidak dibayarkan, maka akan diganti kurungan 1 bulan. Fodis ini lebih harikan dari tuntutan JPU Batanghari yang menuntutnya 4 tahun 6 bulan dan denda 100 juta rupiah. Selain itu, terdakwa lainnya, Rizal, selaku kepala cabang, dan Bambang, yang merupakan staff marketing, juga di Fodis. Semuanya dibebaskan dari dakwaan priper jaksa penuntut umum, namun atas tindakan yang meloloskan dokumen palsu lipa debitur, mereka tetap di Fodis. Yang mana terdakwa atas nama Bambang, di Fodis 1 tahun penjara, dan dendal 50 juta rupiah, dipotong masa tahadan yang telah dijalaninya. Begitupun dengan Fodis Rizal, selaku kepala cabang KCP Bang Sembilan Jami Syariah, yang di Fodis 1 tahun 6 bulan penjara, dipotong masa tahadan, dan dendal 50 juta rupiah. Menyikapi Fodis tersebut, jaksa penuntut umum Syahdas, mengatakan pihaknya akan melakukan upaya hukum. Tim Liputan, Jek TV, Belaporkan. Selamat menikmati.